Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kerajinan buatannya tersebut banyak dipesan oleh pembeli dari berbagai negara seperti Itali, Amerika, Kongo, dan pembeli lainnya. Kerajinan yang diberi label pisau krakatau tersebut terdiri dari jenis pisau-pisauan, kapak tomahawk, belati, karih Sumatera Barat, dan senjata tradisional lainnya. Uniknya, senjata tradisional buatannya merupakan produk rumahan yang dibuat secara manual. Selain sebagai alat perkakas, kerajinan buatannya sangat memperhatikan sisi estetika dengan bahan berstandar internasional yakni jenis baja D2 yang langsung diimpor dari negara Jepang dan Jerman. Untuk satu unit senjata tradisional, ia bandrol dengan harga mulai dari Rp350.000 hingga Rp5.000.000. Andrizal mengaku sebelumnya bekerja sebagai konsultan teknik geologi, namun karena kegemarannya terhadap karya seni, akhirnya ia pun keluar dan menekuni menjadi pengrajin pisau krakatau sejak 2013 lalu. Pisau yang saya buat itu ragamnya itu banyak ya. Ada yang tipe bentuk-bentuk skinner, ada bentuk bowie, yang kebanyakan kayak bowie-bowie itu untuk hunting, terus bushcraft gitu ya. Kemudian ada juga kalau yang bentuk tradisional seperti karambit, ada kujang, kemudian saya juga bikin juga yang bentuk-bentuk keris, tapi keris-keris yang bentuknya itu modern gitu. Kini dari hasil usahanya tersebut, Andrizal telah mampu memproduksi sekitar 30 hingga 50 jenis senjata tradisional dalam sebulan dengan omset sekitar 30 juta hingga 50 juta rupiah.